Aku selalu menjagamu Sahabat siar kru Caca dari Buna Pesatunya S.K. Ibu dari Malaysia Sahabat siar kru Salma dari Tiongok S.K. Repa dari Malaysia Sahabat siar kru Grizza dari Jordania Sahabat kru Nila dari Belanda Sahabat kru Agus dari Sumarang Sahabat siar kru Sintia dari Jerman S.K. Haika dari Jordania Sahabat siar kru Agus dari Belanda Ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk Radio PPI Dunia Harapanannya Semoga di tahun Yang ke-9 Sesuai dengan temanya ya Radio PPI Dunia bisa mencapai Kegenilangan yang luar biasa Semakin banyak pendengarnya Semakin banyak smosongnya Semakin banyak manfaat Semakin berinspirasi Terdepannya semakin informatif Memberikan semangat positif Dan tetap menjadi sumber informasi Untuk sobat-sobat PPI semuanya Tentunya Program-program siaran yang makin menarik Sahabat siar dan sahabat kru-nya makin kompak Makin keren Kayak sahabat siar kru yang begini Makin cool, makin gaul Makin ultrafeng dong pokoknya Terus bersinar Dan jaya selalu Di seluruh penjuru negara Di dunia Radio PPI Dunia Tetap menjadi Suara nagubangsa Satu cinta Satu Indonesia Sekali lagi Drama cover-an ala Radio PPI Dunia Milea, kamu cantik Makasih Tapi aku belum mencintai Gak tau kalau sore Tunggu aja Tidak banyak di suaman wey Kenapa aja nunggu sore? Bonjour, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk seluruh sobat PPI di seluruh dunia Hai 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 Bertemu lagi dengan saya Asik Ada sobat siar kru Oca Yang mengudara dari kota Paris, Perancis Yang katanya kota love Oke, dan kali ini di pagi hari ini Well, disini pagi ya di Perancis Tapi kalau di Indonesia, di Asia dan sebagainya Mungkin siang, sore Oke, whatever it is Dan mungkin yang di bagian belahan bumi lainnya lagi di USA dan sebagainya Mungkin masih malam, masih jam tidur Oke, it's fine It doesn't matter Yang penting kita tetap siaran Oke, disini kita ada dua orang lagi Ayo siapa itu Gak boleh baca judul ini ya siarannya ya Ayo tebak coba Saya tunggu ini 30 menit ya saya kasih Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja saya panggil Disini ada sobat kru Fahmi Halo om Fahmi Halo, halo Perkenalkan ya Silahkan memperkenalkan diri Oh iya ya Aku sobat kru Fahmi dari Hungaria Tepatnya di kota kecil Yang namanya The Brechen Desa sih Ya, desa kecil yang namanya The Brechen Dan dengan waktu yang sama seperti di Paris Dimana sobat siar kru Oca Berada sekarang Gitu Oke, jadi ada di pedesaan ya Pedesaan Iya, di pedesaan Yang bisa dilihat cuma rumput-rumput Gitu Itu rumput yang kayak sawah-sawah gitu Gak kayak pedesaan di Indonesia atau gak? Enggak beda Karena disini agak ada bukit-bukitnya gitu Kemudian ya banyak-banyak sapi gitu Ya gitu aja lah yang dilihat disini Gak ada yang lain Oke, oke Saya bisa membayangkan itu pedesaannya sangat aman Tentram, sejuk gitu ya Bukit-bukit Ada Ya, sejuknya gak ada apa-apa ya disini ya Ada sungai-sungai gitu air terjun Saya sekali gak ada Ya Ya ada Merusak Merusak apa namanya tuh Imagination saya gitu Aduh, maafkan ya Ya udah, dimaafkan Oke, kalau gitu next Kita beralih lagi satu Ada Sobat kru Nila Halo kakak Nila Halo Halo acara Radio PP Dunia Suara anak bangsa Suara anak bangsa Suara cinta Suara satu Indonesia Sama Nila disini Balik lagi Pengudara Sudah lama sudah Mengudara Akhirnya pengudara lagi Oh Bagian Jadi Iya nih Mana nih Yang kangen nih Aduh Masa Ini ya sudah lama ya Dari 2008 Kita Siaran Dan Salam Dari Indonesia bagian timur Tentunya Jadi Jadi Sekarang Aku Pasis ini Indonesia bagian timur Nih Jadi Belanda Baik Belanda Indonesia bagian timur Lagi Lagi Apain kak Di sana Kebetulan Ini kemarin Lagi mengungsi Jadi Ada bincang kah Di Belanda Bukan Nah Kemarin Kita mengungsi Jadi gini Karena kan Sekarang lagi Posisi ada Di pulau Saparua Jadi Posisnya di pulau Saparua Yang ada Di Indonesia bagian timur Di masuk Tengah Nah Karena Di Saparua Itu Apa dia namanya Internet connection Itu Kayak Kita mencari Apa ya Mencari Kecap manis Di bungari Mungkin ya Benar Susah Benar Susah Benar Benar Kecap banget Benar Kecap banget Ya Kecap banget Susah Jadi Aku akhirnya Naik kapal Aku akhirnya Naik kapal Dan pergi Ke pulau Sebelah Yaitu Pulau Amun Dan Mencari Internet Di sana Demi Radio PPI Dunia Demi Sekarang Sekarang SKSD Sekarang Itu Saat-saat Inilah Berkesan Ula Badai Emang Ini Effortnya Kak Nila Demi Bisa Bersiaran Mendapatkan Sinyal Demi Memenuhi Memenuhi Suatu hak Yang sudah Diberikan Tanggungan Tugas Tanggung jawab Benar Tanggung jawab Ini untuk Siaran SKSD Demi Memeriahkan Juga Radio PPI Dunia Menggayung Kapal Sendiri Ya Naik Getek Ada Ada Lo maunya Apa Naik Kayak Gitu Kakaknya Gayum Gayum Wah Hebat Ini Effortnya Di Jempol Dikasih Piala Citra Award Gue kan Maik Dolphin Maik Lumba Lumba Oke Gak Sekali Naik Unicorn Terbang Bisa Oke Kita Ada Di Dunia Hayal Seperti Itu Terus Ini Kita Trimasketeer Kita ngapain Hari ini Kita Kita Ini Trimasketeer Kenapa Kenapa Namanya Trimasketeer Kenapa Coba Kita Perlu Tanya Ini Ke Om Fahmi Dulu Oh Trimasketeer Tapi Teman-teman Pada tau kan Trimasketeer Itu apa Yang Tiga Kesatria Suatu Kerajaan Yang Itu Dia Bisa Dibilang Kayak Swordsman Kalau Nggak Salah Seperti Ahli Pedang Di Suatu Kerajaan Dan Dia Menjadi Sumber Kekuatan Sumber Simbol Kekuatan Dari Kerajaan Tersebut Untuk Memerangi Seti Kejahatan Nah Cuma Disini Kita Beda Kita Memerangi Kegalauan Oleh karena itu Saat ini Kita Membawakan Acara Pak Kocak Oke Jadi Di Sialan Kita Kali SKSD Kita Tadi Udah Undian Terus Habis itu Kita Mendapatkan Program Spesial Banget Yaitu Program UGD Itu adalah Program Unit Galau Darurat Eh Darurat Taruh Galau Darurat Dan Ini Program Regular Yang Dibawakan Oleh Kak Zit Zitni Yang Sekarang Ada Di Chatbox Hai Kak Zitni Yang Cantik Yang Ramah Baik Hati Tidak Sombong Rajin Menabung Asik Dan Juga Sama Om Irham SSK Irham Yang Dari Jerman Kak Zitni Yang Ada Di Australia Program Setiap hari Apa Lihat di Jadwal Sendiri Boleh Bisa Semua Mandiri Jangan Manja Oke Jadi Ada Galau 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 Ini Soalnya Ngomongnya Berarti Kita Harus Berperasaan Kali Agak Melo Gimana Berarti Gimana Harus Melo Bisa Abis Dari Pantai Gitu Kan Ya Habis Berjemur Gitu Kulitnya Masih Golden Golden Coklat Gimana Gitu Ya Golden Bronze Gitu Ya Udah Dapet Vitamin C Dong Kaya Iya Benar Vitamin C Banyak Kids Zaman Nau Banget Vitamin C Tapi Ngomongin Mas Satri Mask Tersen Gue Ingatnya Bukan Satria Tau gak Tau gak Film Film Apa Namanya Kartun Yang Tiga Mouse Terima Sketir Ada Tikus Itu Coba Eh Bukan Terima Sketir Itu Ada Filmnya Yang Main Memang Orang Bukan Bukan Tikus Ada Ada Versi Animasinya Justru Ada Versi Kartun Ada Versi Animasinya Itu Tikus Ini Aduh Kurang Anjir Ketawa Usianya Nih Gak 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 Apakah Aku Aku Cuma Tau Karena Kayak Pernah Dengar Aja Gitu Aku masih Muda Tau Sendirilah Iya Paling Muda Aduh Bangga Pasti Makanya Fotonya Di tengah Gitu Jadi Boleh Kita Tiga Hamster Imut Imut Gitu Boleh Boleh Jadi Kita Bawakan Uli Gelaw Darurat Dan Yang Kita Bahas Apa Kira Kira Mungkin Kalau Ada Yang Mau Berkeluh Kesah Di chat Box Ini Mumpung Ada Para Ahlinya Dokter Cinta Asik Ya Salah Satunya Saya Saya Mengakui Saya Tuh Ya Gak Usah Diraguan Lagi Masalah Cinta Galau Asmara Aduh Semua Kecil Bisa Konsultasi Saya Kalau 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 Dulu Kan Ketua Ini Perhimpunan Jomblo Radio VPD Jadi Oh Gitu Perhimpunan Perjombloan Oke Kalau Gitu Kebelum Kita Masuk Untuk Next Kita Puterin Dulu Requestan Tadi Ada Ka Anindia Yang Dari Singapura Itu Merequest Lagu Start Over Dari Imagine Dragons Dan Ada Om Surya Dari Australia Request Tadi Apa Remaja Dari Hi-Fi Kita Puterin Dulu Requestannya Selamat Mendengarkan Dan Stay tuned Di Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Draka Draka Rpd Drama Coveran Alah Radio PPI Dunia Dilan Kamu kemana Aku rindu Jangan Rindu Berat Kamu gak Akan Kuat Biar Aku Saja Beratan Badan Aku Kelis Hai Selamat Siang Sore Malam Dan Suara Anak Selamat Satu 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 Indonesia Udah Lama Bukan Sekarang Jadi Kaku Bukan Nih Balik Lagi Dan Gabung Bersama Saya Sobat Kru Nila Dan Saya Sobat Siapa Disini Dan Saya Sobat Kru Fahmi Dan Kita Trio Masketeer Eh Salah Trio Masketeer Masketeer Trio Hamster Trio Hamster Eko Jadi Jadi Gimana Gimana Nih Kita UGD Nya Tuh UGD Gimana Nih Apa Aku Sumpah UGD Yang Galau Gimana Ada pertanyaan Buat kamu Apa Kemangannya Apakah Ya kan Kita Ngomongin Galau Nih Tapi Kan Kita Ngomongin Galau Nih Kan Iya Gak Galau Nih Jadi Pertanyaannya Gini Gimana 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 Kira Misalnya Bebek Bebek Apa Yang Gak Pernah Galau Bebek Yang Gak Pernah Galau Apa 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 Ya Ada Yang Tau Gak Kasih Clu Dong Yang Tau Gak Bebek Gimana Solot PPI Harusnya Pernah Tau Bebek Yang Gak Pernah Galau Berarti Dia Gak Pernah Sedih Gak Pernah Punya Masalah Gak Pernah Sedih Gak Pernah Punya Masalah Gak Pernah Masalah Kan Galau Masalah Hidupnya Santai Banget Santai Ada Gak Bebek Mati Masalahnya Udah Selesai Tau Bebek Enyet Masalahnya Sudah Selesai Apa Tuh Apa Siapa Nih Siapa Gak Tau Apa Anin Bebek Tau Iman Dan Tau Kakak Bukan Tau Bener Juga Loh Bisa Bisa Tau Lancar Urusan Hidup Gitu bukan itu jawabannya jadi jawabannya apa ya jawabannya berarti gimana dong kalau misalnya ya boleh boleh tanya dong sama ya 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 alhamdulillah bebek aja ya bebek aja gitu alhamdulillah jadi jadi udah terjawab ditanya pertanyaannya aduh maaf Ece ya aduh nggak paham lagi deh aduh nggak ikut Anda tadi kalian berdua ngapain aja gitu bisa bersekongkol gitu kan ini tuh keren tau banget ya mainnya tuh makanya receh gitu ya lagi banyak tuh receh battle banyak banget lagi ya sekarang booming lagi iya jadi kayaknya kalian berdua yang lebih ada jawaban baru nih ada ada jawaban baru kamu ada di sampingku jadi nggak galau ya karena bebeknya udah ada di samping gitu ya tapi di pelanjutnya udah bisa 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 jawabannya ini ya penjaga-penjaga gawangnya UGD itu memang begitu berkualitas sekali ya aduh mencerminkan Indonesia yang tinggal di luar negeri sekarang udah ya sekarang boleh masuk ke galau nggak nih udah recehannya udah ya oke sekarang kita serius ya sedih harus penjiwaan dulu bentar saya mau nonton Hachiko dulu bentar ya backgroundnya sudah pas loh backgroundnya sudah pas loh tapi ini back sound musiknya bahagia kita udah program lagi gimana ganti ganti dong ganti dong diganti yang melo gitu ganti yang melo aduh ribet ya ini keteknis lagi kan sesuai sama temanya ya udah abis ini aja gimana deh nextnya ya ini saya harus meromong lagi playlist saya kan begini ya jadi kalau masalah galau sih kira-kira temanya nanti kita akan galau galau lintas bidang eh gimana galau lintas bidang oke jadi maksudnya lintas bidang itu gimana ya nanti kita bisa kita melihat galaunya dari galau sisi lain dari galau iya soalnya kan biasanya selama ini galau selalu di identikan dengan hal-hal yang yang kena semarah gitu kan padahal dibalik itu semuanya masih banyak galau-galau yang lain gitu kayak galau akademik mungkin dan nanti hari ini kita bakal sharing galau-galau yang lain lah ya bener-bener iya bener banget karena tadi di atas itu Kak Siti biasa lah dia promo ya karena di programnya dia gitu kan tadi dibilang setiap hari Selasa jam berapa gitu enggak enggak penting lah ya wah ada teman Indonesia ini aduh saya Kak Zidnia tuh bilang sudah pensiun dari siaran ya udah pensiun dari siaran Kak Zidnia udah pensiun terus Kak Zidnia tuh kayak bilang biasanya sih tema-tema galau kayak tentang mantan tentang apa CLBK terus tentang apa lagi apa pokoknya yang galau-galau pasti berhubungan dengan asmara tapi kali ini katanya Om Fahmi nih yang akan membawakan menge-lead ya menge-lead ya menge-lead memimpin memimpin ya memimpin upaca eh memimpin upaca lah tuh Kak Kak memimpin siaran kali ini tapi dari galau yang berbeda jadi melepas percintaan galau yang lain iya bisa-bisa kayak gantung iya kalau begitu kayaknya saya pamit undur diri biar siaran mereka berdua boleh boleh oh kalau anda seneng ya kalau saya undur diri saya ucapnya kalian berdua ngomongnya lewat Skype doang gak ada yang denger saya kan lagi nanti siaran aduh dia bisa nih aduh ini apa antenanya soalnya di Paris ya gimana dong ya antenanya di Paris oke kalau begitu eh tapi ya jadi kan ini kan ada ada MD nih ngomong-ngomong ini kan ada MD md ini salah satu DJ gitar maksimal kita yang paling cute dan imut banget gitu kan ya sekarang masih gendut aja katanya tapi 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 dia request lagu ya request lagunya Budi Doremi nah sebenernya lagu itu ada ceritanya gitu Sob nah jadi lagu itu gak ada ceritanya ceritanya adalah dulu waktu saya masih siaran gitu kan saya masih siaran ya setiap minggu 3-4 kali siaran lah oh lagu itu selalu ada pada saat siaran waduh jadi ini kalau orang dengaran itu tanpa dia mau lihat nama dia sudah tahu bahwasannya itu siaranya sama siar nilai itu jadi jadinya apa ya nostalgia lagi jadi galau lagi nih jadi galau 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 karena udah jadi kayak trademark iya jadi trademark galau karena flashback ya tapi bukan karena cinta tapi flashback kenang-kenangan saat siaran di Radio PP Dunia gitu ya ini nya sih waduh waduh mantap kan jadi mau langsung diputerin aja nih request-annya atau diputerinnya besok boleh 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 kalau gitu jangan dong kalau gitu kan gak usah dia lagi nanti galau nya banget 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 sekarang banget gak boleh ditunda gak boleh ditunda oke ya dah kalau gitu kita puterin lagu yang di request oleh Om MD Asmara Nusantara lagu maskotnya kakak Nila sendiri yang dinyanyikan oleh Budi Dorewis selamat mendengarkan drako rpd drama coveran ala radio ppi dunia kamu cemburu aku pergi sama kang adi cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri jadi? iya dan sekarang aku sudah tidak percaya diri maksud kamu? aku lagi presentasi di depan kelas milia please jangan ganggu aku wiiiiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Kena kebangkitan nasional dengan pemuda yang inspiratif Dan berkarakter bersama Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Ah, wadaw Wadaw Kita balik Hai, kembali lagi Halo, halo Semuanya, sobat-sobat semuanya balik bersama Sobat Siar Oca Sobat Grupahmi Dan saya, Sobat Runila Wui Kita lagi ngapain nih Kita lagi ngapain nih Kita lagi ngapain UGD Ngerumpi, ngerumpiin kegalauan ini Ngerumpi kali Ngerumpi bata-bata dan ibu Jadi sekarang Trimas Ketirs ini in UGD Lagi di UGD Tadi udah kita bahas sedikit Kita singgung gitu ya Yang akan dibahas sama Om Pahmi Dan Kakak Nila juga Itu kayak UGD Apa galaunya yang dari sisi lain Dari belahan kegalauan Bukan dari dunia lain loh ya Bukan Dari bidang yang berbeda mungkin ya Kalau dari dunia lain Dari Apa namanya Dimensi lain Nanti ada Ichi namanya Nanti kita kenalan sama Ichi ya Belum kenal kan Om Pahmi dengan Belum nih Belum Oke, nanti kita perkenalkan Mungkin Sobat BP juga belum ada yang kenal ya Ichi itu siapa Seperti apa gitu kan Keseksiannya juga Nanti kita perkenalkan Nanti saya panggil dulu Karena ada ritualnya Buat panggil Ichi Oh gitu ya Oh begitu Karena mungkin bisa ditunjukkan kan Bener Nanti ya Sekmen selanjutnya Iya bisa Oke kalau gitu Gimana nih Saya mau nanya nih Mungkin kita mulai dari Gimana Tanya siapa Mau tanya ocak-ocak Jadi aku mau nanya langsung ke Siapa ya Om Pahmi deh Karena kan dia yang akan memimpin Wadaw Memimpin upacara Berat Nah Om Pahmi ini Apa sih kegalawannya Tadi Om Pahmi bilang tentang Dari sisi akademis gitu ya Apa yang Om Pahmi Alami dari kegalawan ini Ayo kita sharing-sharing Om Pahmi ini sekarang apa S1, S2 gitu Coba apa yang digalau Iya Sekarang Jadi sekarang aku Di Ini ya Dijadi Malaiziswa Master Di Ngari gitu Dan Ambil jurusannya Animal Hustry Atau Peternakan Bahasa Agamanya Peternakan gitu Sebenarnya Galaunya itu Udah dari semester Dua sih Semenjak Dapet Supervisor Kemudian Waktu itu Dijanjiin Waktu itu Udah Kita udah Apa ya Udah brainstorming Soal Kita mau riset apa Itu udah Cuman eksekusinya Itu baru semester 4 Jadi kayak ada waktu 1 tahun Aku nungguin Bener-bener nungguin Karena waktu itu memang Kita dapet Bantuan Dana ya Dari Pemerintah Menari gitu kan Dan memang Ketika nunggu dana Itu yang lama Gitu Dan waktu Eksekusinya mulai Mulai itu Ini apa namanya Ya memang Itu agak tricky sih Karena kan Aku Itu Teamwork ya Sama Teman-teman Nungguin Nari juga Sama anak S3 Dan kebetulan Yang In charge banget itu Anak S3 disini Jadi ada PSB student Yang dia bener-bener Ngebimbing kita Nah disitu Yang mulai Galaunya itu Kayak Aduh Ini pembagian Pembagian datanya Gimana Kemudian kita Melaksanakan Risetnya Gimana Karena kebetulan Aku risetnya Tentang ayam Tentang ayam Nah Ntar kalau waktu Apa namanya Lagi Dikasih treatment Ntar ayamnya mati Padahal ini Duingnya negara Jadi udah Pikirnya aneh-aneh Gitu kan Nanti harus ulang Ulang dari awal Gitu Itu Itu kan Satu pelaksanaan Kelitian Gitu kan Nah Waktu Ambil data Itu juga Bingung juga Karena Bener-bener Ini ilmu yang cukup Baru ya Bagiku Karena Sebelumnya Waktu di Indonesia Berita Gitu Riset Risetnya Dulu aku Risetnya Di Binatang juga Tapi di sapi Sekarang di ayam Kayak gitu Ya maaf ya Hidupku penuh Dengan binatang-binatang Oh jadi Jadi perkuliahannya Om Fahmi itu Perbinatangan Kebun binatang Iya Bukan Kebun binatang juga Terus akhirnya Kemarin Bener-bener Aku dapet data Ngolah data Dan lain sebagainya Itu kayak Sebulan sebelum Deadline ini Apa Submission Dan Alhamdulillah Kayak Hamin satu Submission tuh Kelar semuanya Dan dah Summit Yeay Tinggal nunggu Defense aja Nah sekarang Galahnya nunggu defense nih Gitu sih Itu versi Dari Galah-Galah Akademik Yang Udah lama Mungkin udah setahun Lebih Kayak gitu Itu dari Mungkin dari Kak Nila mungkin punya Perspektif Bentar Sebelum lanjut nih Si siapa namanya tadi Di chatbox Mana tuh Bentar ya Si Kak Zidni ya Atau Kak Anin tuh Tadi ada yang komen Mana sih Iya Kak Zidni Aduh Mas Fahmi Yobi Soal ayam-ayam Penelitiannya Itu ayamnya Ayam binatang Atau ayam kampus Eh ngasal Maksudnya Maksudnya ayam yang Dijual di kampus-kampus Gitu loh maksudnya Itu ayam yang Apakah ayam tiran Atau ayam fresh Gitu kan Atau ayam yang udah Belama dipanus-panusin terus Gitu kan Kita gak tau Maksudnya gitu loh Ayam kampus disitu Jadi kita harus Open minded Dan harus Positive thinking gitu Iya Bentar ya Aku nanya ke Oca sama Nila Kenapa tau gak sih Ketika kalian makan ayam Itu umur ayam berapa Umur ayam Jadi umur ayam yang Disebeli yang kalian makan Itu berapa Berapa bulan Let's say Tiga bulan Sudah Oh sih udah mati soalnya Enggak Itu tuh Cuma 35 hari loh Itu beneran dari Anak ayam yang kecil itu Sampai siap dipotong Cuma 35 hari 35 hari Sebulan berarti Iya cuman sebulan Makanya Kalau ketika Memang mati Harus ulang dari awal Gitu Dari Apa ya Pas yang paling awal Jadi harus Harus dari telurnya gitu Dirami dulu Enggak juga Jadi kita Kita nerima Jadi mas kami Ngerami telur Waduh Wah ternyata Pekerjaannya Om Pakmi ya Ngerami telur Sampai jadi ayam tuh Wah hebat banget Enggak ada yang buat Gitu Jadi ayam Aku tanya sih sebenernya Jadi kan gini Sebenernya sih enak sih Kalau misalnya kita kerja sama hewan Sebenernya enak Karena gini Aku kan pindu Di rumah di Belanda Kamu punya burung ya Jadi kalau galau itu Kalau cuma sama orang Nanti Apa yang namanya Diomongin Wah Apalah Kemana-mana Kalau curitnya sama burung Sama haps Sama air Sama haps Wah hasianya Terjaga Bener juga sih Eh bener deh Ngomongin soal hewan ya Aku punya tebak-tebakan nih Apa? Ini tapi beneran nih Ini serius nih tebakannya nih Oh oke Bener Gak receh lagi Oke Kenapa Dokter hewan itu Lebih keren daripada dokter manusia Karena dia lebih bisa mengerti hewan Bukan Hampir-hampir lah Bisa jadi Karena dia hewan aja mengerti apalagi Di kamu Oh bukan Oh aduh Soset gombal Misterius ini Enggak kalau gini Kalau misalnya Ocak sakit ke dokter Kan tau nih Dokter aku sakit kepala Gitu kan Aku pusing Aku sakit perut Coba kalau hewan Bentar dulu Aduh dokter aku pusing sakit perut Gimana ceritanya Om bentar Dokter aku pusing sakit perut Maksudnya Saya pusing itu sakit kepala pak Oh iya mas Kalau mules Sakit kepala itu juga gak lucu Mules baru sakit perut Kalau pusing kepala Iya makanya itu jawabannya Jadi dokter hewan itu lebih tau gitu Hewannya gak perlu omong dia udah tau Iya Jadi intinya dia lebih mengerti hewan gitu kan Iya dia lebih mengerti banget Hewan aja mengerti kan Oke Bukan Dia dia bisa telepati ikatan batin gitu Jadi dia tuh kayak punya ilmu Ilmu-ilmu Apa ilmu dalam gitu Jadi Oke Waduh Iya semoga bisa digerimai Amal ibadahnya Sebentar ini kita UG Dilari kemana-mana Biasa Biasa kalau udah ngerumpi ya gitu dah Duh-duh Duh-duh Kita begang program aja Jadi begini Abang Fahmi-fahmi Iya-iya Kemarin itu pencarian Kemarin itu berarti kan Bindungnya kan kayak ayamnya mati terus ya gitu-gitu Kalau mati harus lelamat terus Iya dong Nah Kalau aku itu juga ada nih Apa yang namanya garo untuk masalah pengambilan data Gimana Jadi kalau teman-teman belum tau nih kan Jadi kalau teman-teman belum tau nih kan sekarang Aku ini kan sekarang lagi penelitian nih Pulau Sakarwa yang berada di Marupu Tengah Dan untuk pengambilan data itu Itu Gak ada Karena gini Kita mau ngambil data Datanya aja gak ada gitu Jadi kita harus bikin data Bu bentar bu Ibu mau ngambil data Tapi gak ada datanya Ibu ngambil Harapan kasu gitu Gitu Jadi aku di PHP-in gimana gitu Kasih banget Jadi Sangat Jadi ya kan Akhirnya Yang samping galanya Akhirnya ngembur ke laut Gitu Terus ibu ditemukan sama pangeran gitu ya Eh wah Sik Dikira itu Yang putri Putri gayung ya Yang bernang-renang mermaid gitu Jadi Putri gayung betul-betul Putri gayung kan Jadi 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 Kita kalau ngomongin data Kalau di luar menteri ini Kalau di Belanda Kita tuh data Data abis itu Sudah lengkap Kita kalau Data penelitian Kita di lab penelitian Sudah ada Misalnya kalau Ayamnya sudah ada disana Tinggal Rami Terus tinggal Menetas menjadi ayam Iya bener Kalau saya Di sini Data abis itu gak ada Data abis gak ada Terus abis itu Harus membuat database Gitu kan Jadi harus membuat database Yang notabene Kita Stepnya Bukanya One step forward Ini mohon maafin ya Jadi biasanya Aku Biasanya aku Jadi bukanya one step forward Tapi one step back Gitu Dan Maaf agak rame-rame Biasanya kalau rame-rame Di kampung Itu rame-rame Suara kambing Suara ayam Gitu Iya Ini ibu Ibu kayaknya lagi konvoy ya Kan abis kelulusan Tuh anak-anak SEL Iya tuh Pasti Di vlog Iya Tadi ibu Bemotor ya Misalnya di riset Itu ikutan Ini gue siaran ya Ini siaran nih Pakai ojek nih ya Jadi antenanya ada Biar Biar sinyalnya kuat terus Jadi tekan Kejar-kejar sinyal Jadi gitu Jadi gitu Nah Ini kalau kita lanjutin ya Ini kalau kita lanjutin Dari mulai data gak ada Harus kita cari nih datanya Nah Setelah datanya ditemukan Ternyata kita galau dong Karena penelitian Tentang sampah Tentang plastik Nah Indonesia kan Mungkin kalau dari teman-teman Yang gak tau Indonesia itu Negara kedua Urutan kedua pertama Untuk mismanaging waste Jadi Pengelolaan sampah yang salah Itu Indonesia itu Termasuk dalam urutan kedua Di seluruh dunia Gitu kan Jadi Itu aja Data itu sudah membuat Dialau Lalu kita melihat realita Bahwasannya Orang-orang di pulau-pulau Terkecil di Indonesia itu Dia memang tidak memiliki Yang namanya Tempat pembuangan akhir Atau Apa ini Pengelolaan sampah yang bagus Sehingga Yang dilakukan dengan sampahnya Adalah Membuangnya ke laut Dan Dia kalau misalnya Buangnya ke laut Ke kali Kali yang udah butuk-butuk Gitu kan Kali yang udah hitam-hitung Ini dia buangnya ke laut Biru Ke laut biru Nah jadi Setiap hari Itu Setiap pagi Ada pasti orang Yang buang sampai ke laut Sementara Aku kan mencari sinyal Kan di dekat laut Jadi ini hal yang lucu juga Kalau di kepulauan Sinyal di Sebelah laut Itu lebih kuat Daripada sinyal Yang ada di tengah-tengah Benar Jadi gue harus pergi ke laut Untuk mencari sinyal Dan disana Setiap hari Kedawaan itu adalah Ketika melihat Anak-anak Jadi gue ke bapak-bapak Bawa gentong-gentong Bawa ember-ember Lalu buang sampah ke laut Itu sih Kayak sedih banget ya Kita melihatnya Ya pasti sih Dan Kayaknya tuh Sedihnya lebih sedih Daripada gue Diputusin sama cowok Bisa gitu ya Ada yang Ini kalau MD Md denger nih Mungkin MD pikirin gini Cowok apaan Cowok aja gak punya Kakak Pantesan Orang buang sampah Sembarangan aja Digalauin Gak punya Gak punya aspek loh Itu beneran loh Multitalental Itu kalau-galanya Betul Jadi Kalau kita bilangin galau itu Ternyata Kalau kita analisa Lebih dalam itu Galau itu Lintas Subjek Jadi bukan cuma Masalahnya cinta Karena cinta itu Bukan hanya Antara perempuan Tidak perpon Atau apalah itu ya Cinta itu bisa juga Dengan hewan Bisa juga dengan Pemilikan kita Bisa juga dengan Kasis kita Bisa juga dengan Lintas Dengan tesis Kayaknya Banyak yang bermasalah Kalau bahas tesis CLBK dengan CLBK dengan CLBK dengan Dengan apa Kak Dengan apa Dengan Tesis Dengan Desertasi Jadi yang tadinya Kayak Aduh Gue udah gak Mau nulis lagi Dibuang Dibuang Terus Abis itu dipungutin lagi Karena harus lulus Karena Waduh Nanti masa depannya Apa gitu ya Terus jadi Balikin lagi CLBK lagi Aku harus memulai lagi Perkenalan Pendekatan Enggak terus Keinget Tanggungan-tanggungan Aduh Aku udah ada ini Kelar gimana Betul Ini Uang listriknya Belum dibayar nih Kalau kagal lulus Ini gimana Bener Jadi Banyak kegalauan Terus Jadi Kalau Kanila sendiri Kalau Om Endi Ini kan udah kelar Berarti galaunya Cuma sisa Nunggu Ini ya Yang masa terakhirnya Untuk Sidangnya Abis itu Langsung pulang Tinggal menunggu Dagduk-dakduk Gitu kan Galaunya Berarti dikit lah ya Terus Habis itu Kalau Kak Nila Berarti ini Masih galau nih Sampai sekarang nih Iya Jadi galaunya Masih tahap awal Jadi tahap awal Pengumpulan data Yang udah galau Pengumpulan aja Belum pengumpulan data Udah galau Dan Aku aja rela Untuk galau Yang pengumpulan data Jadi Jadi memang Apa ya Mohon doanya Untuk Amin Kita doakan Yang Semoga lancar Semoga data Yang Segera ditampakkan ya Dan Jogohnya juga Bener Iya Pagal lagi Lihat Bapak-bapak Bawa tong sampah Gitu kan Itu Bagusnya Aneh Gitu ya Ini mungkin Kalau katanya Kalau katanya Sidit nih Ini apaan Ini kakak-kakaknya Ini ya Kajor Bukan Mungkin kalau Nanti mau gabung Sama ikatan 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 Jomblo Radio TV Dunia Gitu Untungnya Oh kan Masih bisa Anak ya Dengan Ketua umum Gimana dong Oh ketua umum Ya Ketua umum Ini om Fahmi mau ngelamar Jadi wakil Kayaknya Sekarang udah ada Agus Yang Apa namanya Jadi Koordinator umum Koordinator umum Koordinator umum Koordinator lapangan Kalian Kanila bisa jadi penasihat kali ya Kanila Bisa 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 Nanti Nanti kirim CV ya Nanti bisa dipertimbangkan Pakai CV Oke Koordinator TV itu bisa banget ya Kirimkan CV Kalau ingin bergabung Dengan perikatan Nanti isinya Nanti isinya begini Isinya Udah berapa kali pacaran Sudah berapa kali putus Gitu kan ya Jadi Alasan putus Apa yang paling Menyakinkan apa Betul Bisa Punya mantan Apa Kegalauannya Apa pernah CLLBK Sama mantan Nggak alasan Apa Nah Itu kan Pakai sudah ahli Sudah pernah bikin Nah Pakai sudah ahli Kayaknya Pakai sudah pernah bikin CV Nanti kirim ya Boleh Boleh Bisa dikirimkan Dari DPP Dunya dulu ya Benar Kita filter Kita filter Oke Sebelum kita Kita masuk nih ya Ke selanjutnya Galau-galau Tentang Asmara deh Karena kalau kita Ngebahas tentang Unit galau darurat ini ya Atau Ya kegalauan itu Kayaknya nggak afdol Kalau belum ngebahas Tentang cinta Begitu kan Waduh Iya sih Itu yang diharapkan Kayaknya Banyak yang nungguin tuh Kak soalnya Kak Iya banyak yang nungguin Kayaknya Tapi Apa namanya Juga pada curhat sih Di chatbox itu kan Rame banget Banyak banget gitu Mata saya sampai sliwar nih Satu mata kiri ke bawah Neliatnya mata kanan ke atas Gitu Kalian Saya mau ngelurusin mata dulu Dan udah ada yang request juga Ini ada lagu superhero Tadi yang di request sama kakak Hanumnya Kalau nggak salah Lupa Atau Maafin puntennya Sama lagu Us gitu Dari James By Nanti saya sebut deh Namanya yang request Kalau gitu Selamat mendengarkan Kita mau minum-minum dulu Mau kopi cantik dulu ya Tetap di Radio Bapak Indonesia Soalan Raksasa Satu Cinta Satu Indonesia Sepeda baru nih Sepedaku mana Di Shopee Di Shopee Beli semua Beli semua Di Shopee Di Shopee Beli baju Beli semua Di Shopee Gratis Beli semua di Shopee, gratis ongkir Ya halo semuanya, balik lagi nih Dengan The 3 Masketeers Dengan SK Fahmi, ada SSK Oca dan SK Nila di UGD Bersama Radio Bepi Dunia, Suara Anak Bangsa Halo Satu Indonesia Oke tadi kita udah puterin lagu yang sebelumnya Kita jalan-jalan bareng di hari ini Di program UGD Dan tadi lagu yang udah kita puterin nih Kita kasih tau dulu yang udah di request Biar seneng gitu ya Kadang kan kalau nama kita disebutin kayak seneng gitu Ya walaupun bukan doi yang nyebut Masalkan jangan disebut sama yang di atas gitu Jadi disebut aja sama Oca, gak apa-apa lah ya Harus bersyukur ya Masih pagi-pagi kali Jadi ada lagu Super Hero tadi request sama Kak Hanom Ada lagu Us di request oleh Suryadi Lalu ada lagu You Are The Reason Dan Call Out My Name di request sama Kakak Zidni Langsung ngeborong dia ya Kalau yang mau request-request lagu Boleh langsung choose ketik di chat box Mau lagu apa gitu kan Biar di puterin Dan namanya disebut gitu kan Biar lebih Lebih mengenal gitu Asik Oke sekarang back to topic Gimana Om siapa namanya Lupa Om Fahmi Gimana-gimana Oh iya Tadi kan kita udah bahas tuh Udah ngomongin soal galau di bidang akademis Pendidikan, penelitian, dan sebagainya gitu Nah mungkin Dan itu kan Kalau kata Kakak Oca tadi gitu Itu berdasarkan umur gitu Yang umurnya udah dibilang agak tua Itu ngomongnya kayak gitu Jadi harap Anda setuju Atau Anda sudah tua gitu kan Sekarang sebenarnya pengen tau nih Pengen tau banget nih Kalau seumuran dengan SSK Oca ini Yang digalauin apa sih gitu Mungkin bisa di-share ke teman-teman Well To be honest ya Di umuran saya ini Yang masih sangat belia ini kan Tadi 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 seumur jagung ya Bener Jagung yang baru tumbuh gitu kan Dari biji baru tumbuh tunas Eh kok tunas? Apa tuh? Ya itulah pucuk Jadi Saya itu Sebenarnya tidak ada kegalauan gitu Tidak ada masalah yang dihadapi gitu Jadi ya Everything is fine Kalau Kalau katanya Om Fahmi mah Bebek saja gitu Bebek saja Bebek saja Bebek saja Jadi kan sekarang Galauan garingnya kan Sekarang gak garing-garingan gimana gitu ya Jadi Semua bisa di kita sambung Menyambungkan menjadi satu Itulah Indonesia Nah Sisa Dapat-dapat Jadi Jadi kamu Jadi Fahmi Apa Fahmi Sampai Oca Jadi gak pernah galau gitu ya Sebenarnya Kalau pertanyaannya Pernah galau gak Pasti semua orang pernah galau gitu kan Itu karena saya sekarang lagi on air Dan di hadapan publik gitu ya Dengan netigen-netigen Jadi saya bilang Saya gak pernah galau Waduh Gitu ya Bebek aja Bebek aja Bebek aja gitu ya Benar Gue Tuh nih Sebenarnya Ocahnya Pasan dia ngomong masalah Raternagara Langsung kayak Seksi-seksi gimana gitu Apakah disukai-jukan Apa? Kenapa? Atau gimana nih Ca? Kenapa? Kamu kok berubah langsung Kayak 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 Raut mukanya tuh langsung berubah gitu ya Kayak Pasan Apa namanya Ngomongin masalah galau-galau Oh kenapa Raut muka saya Kurang diraut Kurang runcing Saya gerut lagi ntar Tapi mau ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Kamu kan Anak Apel ya Kamu kan anak Apel ya Kalau dari mana Kamu anak Apel Atau anak Anak Anggur Saya sih Produknya Semua Nanyanya Harusnya gitu Nanti Salah Salah Aduh Lo bet Lo bet Lo bet Lo bet Tuh Ibu pake android sih Makanya ganti apel dong Lo bet ini Apel Semakin di depan Apa Saya Saya anak Apel 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 ya Apel 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 Udah banyak yang pake tuh kak bisa kak? Katanya kak Nila lagi di cafe gitu kan? Wuh, head on parah sih Ya, jadi gue lagi di cafe nih ya Dan sebelah kiri ada jalan raya Jadi maka dari itu kalo misalnya ada suara-suara gak jelas Gimana gitu, maaf Lalu depannya ada orang yang mau karaokean Berarti habis ini kita berubah lagi Jadi habis dari UGD sekarang kita jadi program karaoke bareng gitu ya Bisa tuh Jadi ini ceritanya ngebahas Apple versus Android Halo Itu ada yang nanya, jadi ceritanya bahas Apple versus Android Terus kak Zini bilang, UGD apaan sih ini tadi bahas ayam Sekarang bahas Apple tuh Mungkin mau bahas Jadi inilah, inilah dimana titik kita Apa namanya, terjadinya UGD Terjadinya kegalauan gitu ya Jadi ini kita membawakan program UGD Kita galau bahas ayam atau Apple Atau ayam diapelin apa Apel diayamin gitu kan Apa sih Apa sih kak Yang penting jangan sampe kamu gak diapelin Gini ya Karena karo sedih banget galau banget kalo gak pernah diapelin Nah gitu Nanti kalo gak pernah diapelin berarti dianggurin dong Iya dianggurin Iya Kak Nila jangan curhat mulu dong Bu Ibu udah gak pernah diapelin dianggurin pula Diapain lagi Terus jadi ketua umum Ketua umum jomblo Jadinya ketua umum jomblo Jadinya ketua umum jombloan setanah air gitu kan Kayaknya ibu te ibu lagi Ya hidup anda lengkap ya Bu Bahagia tuh kak Nila tuh keliatan bahagia gitu Begini Jadi kalau aku bilang sih Jadi kan katanya kayak Aku sedih Ini apa sih kok bahasnya begitu aja Jadi nih Aku rasa sih Allah Kalo udah mulai-mulai galau Itu kan mulai gak jelas Ngomongnya Mulai apa namanya Apa sih Mulai halus Starting point dari UGD kita Mulai halus Mulai pulang gitu Iya Iya bisa dikatakan Akhil baliknya lah Tapi Tapi kalian tau gak sih Sebenernya Oca ini Dia itu purbaling gak gitu Tau gak Kalian purbalingnya itu apa Purbalingnya Apa purbalingnya Purbalingnya itu Pura-pura bahagia Padahal enggak Waduh Cia Om Fahmi paling pengertian nih Aw jadi malu Iya Oh ya tadi Tadi anyway Pada belum kenal yang samanya Nama Ichi Kak Mau dipanggilin gak Ichinya ada lo disini Iya lah Direktualin Kak Bahas tentang cinta Ichi itu Ini banget Sering galau juga Banyak pengalaman tentang Kegalauan kisah asmara gitu Sama Ichi Boleh Oh berarti dia termasuk Design Man ini ya Kak ya Oh boleh Kita panggil jadi bintang tamu ya Norasumber Boleh Boleh Kalo gitu kita panggil yuk Sama-sama Tereak Ichi Dalam hati ya Tiga kali depan cermin Matiin lampunya ya Jangan lupa nyalain lilin Iya siap Dua dua tiga Ichi 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 Oh siap siap Halo Hai 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 Sobat PPI semuanya Kembali lagi Dengan Ichi Hai Hai Ichi Halo Ichi Ichi cepet banget sih Kenapa? Ichinya cepet banget sih datangnya tadi Iya bener Ichinya cepet banget gitu kan Karena tadi aku udah melakukan ritual kan Kita udah siaran tadi Udah satu jam lewat ya Iya Jadi Ichinya udah Udah hadir gitu Udah gak sadar ya Oh kita Kita ngapel 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 sama Ichi ya Ya Boleh 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 Mau ngapelin apa sih ini Kalian lagi ngagongsi Iya Iya Udah sih Karena gua denger lo galau-galau gitu Uh Nah Ichi cita galau Uh la la Badai Enggak lah ya Tapi Ichi itu banyak pengalaman tentang kegalauan Kesah-kisah kasih cinta gitu deh Oh gitu Coba dong kita dikasih tau Sebenarnya gimana sih kisah cintanya Ici? Oh, Ici itu Kisah cintanya itu selalu bahagia Banyak yang ngantri Tapi semua Bukan halayak manusia di bumi Tapi yang ada di kahangan Yang alam disana itu Indah Bagus ya disana ya Tapi Ici itu banyak pengalaman-pengalaman Galau yang diceritakan Kepada Ici gitu kan Itu dari kalayak bumi itu di bawah sana Jadi kalau Ici Kalau Ici Ici jenis setan apa di apa sih Ici? Apa? Ici jenis setan apa di apa? Kalau Ici bukan jenis setan Tapi Ici itu Mahluk mata-mata-mata Apa itu? Oke Kalau Ici mau siaran lagi Kalau siaran lagi gak boleh ketawa ya Nanti kabur semua Ya maaf lah Oh Oh Ici Tidak 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 Ada yang mau Mau bertanya-tanya gitu sama Ici bisa dikatakan sebagai Dewi Cinta Tidak 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 Sebenarnya galau-galau itu kadang kita suka dipanggil-panggil gitu loh sama kaum manusia. Kan jadi kita galau gitu ya. Ini dipanggil buat apa. Habis itu kalau kita udah datang itu nanti kayak dilupakan gitu aja. Padahal kita tuh selalu ada gitu kan. Kita udah mendatangi manusia tapi kenapa manusianya tuh gak pernah mendatangi kita gitu. Atau enggak setelah kita udah datangi kita kayak membantu manusia. Tapi manusianya gak berterima kasih pada kita langsung dibuang gitu. Bagai sampah habis manis lepah dibuang. Aduh, apa tuh? Apa sih itu namanya? Habis manis, sepah dibuang, Ichi. Iya, iya. Itu leluconnya makhluk bumi. Ini gak tau, wajar dong. Ichi tinggal di kayangan, di atas. Oh, mungkin gak ada ya. Iya, iya, iya. Kita tau kok. Iya, pernah denger-denger kayak di sini. Ini bisa, ini bisa di karaokean ya. Jadi ternyata ibu pekerjaan samanya di karaoke ya. Iya dong. Kan kita kan karaokean di luar, kalau di sini kan angkut-angkutnya. Oke, baiklah. Mungkin ini kalau siapa perangkat, ibu bisa naik ke panggung, pinjem itu mic. Mas-masnya bilang, saya lagi siaran gitu. Astagfirullah. Eh, Ichi. Astagfirullah. Eh, Ichi, nanya dong. Mohon maaf, airan batin. Iya. Ichinya mana? Kok oca yang keluar? Oh, mau ngobrol sama Ichi. Tadi udah saya usir nih. Kasian, ketawa terus. Ini nyaranya pada kabur ini. Para pendengarnya. Namanin. Mana-mana. Ichi, balik lagi dong. Iya, kenapa? Ichi, kan kamu sering diceritain sama manusia tuh. Gimana kegalauan mereka, bener nggak? Benar. Nah, biasanya kegalauan mereka soal apa sih? Well, rata-rata itu ya tentang mantan ini. Banyaknya itu ya, yang sharing-sharing itu tentang mantan gitu loh. Jadi, Ichi tuh kayak ngomong. Jadi, sebenarnya Ichi tuh pengen kayak ngerekam. Jadi, setiap ada si A, apa namanya, curhat gitu kan. Curhat manja sama Ichi. Ichi tinggal puter rekaman aja. Karena intinya itu, itu-itu aja. Yang diciptain sama orang-orang, loh. Ya, benar. Galaunya karena mantan. Karena dia habis di, apa namanya, diputusin. Dia, apa, diajak CLBK, diajak balikan lagi. Gitu kan kayak membosankan ya, gitu-gitu aja. Dan kalau Ichi memberikan suatu saran masukkan gitu kan kayak, sama aja gitu semuanya. Sama aja ya, udah jadi kayak template gitu ya. Benar, jadi kayak pengulangan lagi gitu kan. Ichi capek, nanti suara Ichi habis siapa yang bisa menanggung jawab. Karena perawatan suara di Kayangan itu mahal. Dipayarnya tuh pake, itu, bubuk merica. Ichi, beli merica emang dimana? Kalau dikayakan emang ada yang jual. Iya, man. Ada juga. Oh, di warung-warung itu ada. Oh, baru tau loh, saya kalau misalnya di Kayangan itu, ternyata ada ini ya, ada warung ya? Benar. Makanya ada yang lain dari Kayangan, sekali, sesekali. Oh, gitu. Itu ada voucher-vouchernya gitu nggak sih, kalau di warung-warung? Wah, kalau di warung kita nggak pake voucher ya. Kita bayarnya pake kedipan mata, nanti keluar berlian gitu. Wow, wow, wow. That's amazing. Wah, kan. Di dunia kan. Wah, ajaklah kapan-kapan kita ini ke Kayangan. Boleh nggak? Boleh banget. Nanti kita kasih. Oh, nanti Ichi akan sebarin di Radio PP Dunia, kalau misalnya ada voucher penerbangan visit tour gratis gitu ya, ke Kayangan, boleh? Iya, itu sebenarnya yang ditanggung para mahasiswa sebenarnya. Tunggu ya, vouchernya. Ih, kayaknya chatbox-nya rame. Jadi, sebenarnya ini nggak menang SKSD, ya Allah. Astagfirullahaladzim, kedatangan Ichi di sini membawa kemenangan, membawa berkah kepada semua manusia. Dihargai, baiklah Ichi akan pulang. Ciao, Bella. Oke. Bye, Ichi. Terima kasih. Dada Ichi, terima kasih. Ya, udah. Oh, Ichi udah pulang ya, berarti? Oh, udah. Waduh, semoga dia pulang dan selamat ya. Jadi, gimana nih, UGD, UGD. Ya, tadi ngobrolin apa sama Ichi ya? Aduh, Ichinya agak bingung dia ditanyainya. Iya, iya, malam lah ya. Bukan, dia nggak punya pikiran ya. Kan bukan manusia ya. Oh, gitu ya. Cuman, kenapa manusia yang punya pikiran curhatnya ke Ichi ya? Nggak punya pikiran, bukan aneh, bener nggak? Bener, bener. Berarti kayaknya manusia yang curhat ke Ichi juga nggak punya otak gitu. Nggak bisa mikir ini kok curhatnya. Bisa jadi, bisa jadi. Iya, iya, iya. Ini kanilanya kemana? Kanilanya mengalami fase kegalauan yang hakiki nih. Karena tidak bisa gabung ya? Iya, karena ada back sound-back sound yang sungguh sangat keren itu tadi. Makanya kita, mungkin nanti kanilanya beberapa saat lagi bisa gabung lagi ya. Nanti, tentunya sebelum closing ya. Oke, jadi intinya kegalauan itu kita jangan, ini nih, apa namanya. Kita nggak akan ngebahas tentang kegalauan. Tapi kita kan dapet temanya ini ya. Jadi kayak, kita akan membawa, apa ya. Tadi udah sebelumnya, udah kayak di-citain juga kegalauan. Bukan hanya tentang cinta dan pengalamannya dari Om Fahmi dan Kakak Nila juga. Tentang di studinya ya, akademiknya gitu. Apa yang terjadi dan udah melewati fase-fase itu ya. Jadi kita akan, apa namanya, bisa Om Fahmi gimana nih? Untuk kayak melewati fase-fase kegalauan itu. Gimana, apa yang dilakukan, kayak tips-tipsnya gitu gimana tuh. Apa, mungkin lebih, kalau aku berbari kan lebih, mungkin cerita ke teman-teman berdekat gitu ya. Ya, mungkin kalau di sini ya, orang-orang Indonesia yang aku anggul udah kayak saudara sendiri gitu. Kayak SS Suriadi itu, itu yang tiap hari ngapelin flat cool gitu kan. Oh, mungkin cinta-cinta aja gitu. Iya, terus mungkin, apa ya, itu terus mungkin kayak nonton film kayak gitu, ya itu bisa ngurangin banget kayak gitu. Tapi tiap orang punya trim masing-masing sih, mungkin ada yang dia suka jalan-jalan, kemudian suka, apa ya, foto-foto buat ngurangin itu, gitu sih. Ya, tapi memang galau itu jadi suatu proses sih menurutku ya. Benar-benar. Bagi yang ganggu lo itu jadi, apa ya, hal yang, yang apa ya. Itu satu hal yang mengganggu gitu kan. Kayak proses gitu, nanti yang akhirnya juga kita bakal bisa ngelewatinnya, itu sih. Dan nanti plong di akhir gitu kan, pilihan nanti. Iya, exactly, bener banget, bener banget gitu. Oke. Kak Nilanya, sebenarnya mau ditanyain, tapi Kak Nilanya belum bisa, ini ya, belum bisa merespon gitu kan. Ya, karena biasanya terlalu cepat dari seorang Kak Nilanya ya. Tapi mungkin Om Fahmi bisa, apa, bisa nambahin gitu, membayangkan di posisi Kak Nilanya yang harus membuat database dengan riset-riset. Karena kan sama kan, Om Fahmi dengan Om K Nilanya. Kira-kira gimana menurut Om Fahmi? Ya, walaupun mungkin bidang studi kita berbeda, cuman mungkin, mungkin Kakak Nilanya mungkin untuk menanggulanginya, gimana ya. Tapi, ngomong dia tuh sekarang lagi di Indonesia yang mantainya bagus-bagus, itu mungkin bisa lah. Kalau dia, apa, ngerasa galuh, stress, udah mah, main ke pantai kayak itu jam-2 jam, ngong-ngong-ngong, minum air kelapa, gitu kan, makan borek. Minum air kelapa di pinggir pantai, jangan minum air baliknya ya. Aduh, kita ada kenikmatan hakiki kan, Kak, bener kan. Nah, itu udah bisa ngurangin banget, gitu. Terus nanti mungkin bisa ngobrol sama temen-temen lama, gitu kan. Bener-bener, sama keluarga gitu kan, lagi ada masalah atau, Maluku biasanya kan emang bersama keluarga kayak bisa me... Ya, kalau case-nya yang Kak Nilanya, kan jauh ya, itu di mana Sapa Rua tadi ya, dibilang. Sapa Rua, iya, di Maluku, bener. Maluku. Ya, masih bisa keep in touch tentunya banyak temen yang merantau ya, ya dengan adanya perkumpulan ini kan, perhimpunan pelajar Indonesia, gitu, PPI tiap kota, tiap negara. Apalagi dengan difasilitasinya adanya radio PP dunia. Jadi, ini menjangkau, yang menjaring seluruh pelajar di seluruh dunia, gitu kan, saling bersilaturahmi, saling berkenalan satu sama lain, membuat relasi itu salah satu juga cara untuk melepaskan rasa kegalauan, kesetresan yang ada, bener nggak? Bener, bener, bener. Ya, karena memang kalau cerita sama temen tuh bisa ini sih, bisa mengurangi beban, gitu. Ya, walaupun sebenarnya mereka cuma mendengarkan, nggak ngasih saran, gitu. Tapi, at least dengan kita cerita itu bisa seolah-olah ada yang kita berbagi beban, gitu. Walaupun sebenarnya tetap ada di kita, ya, gitu. Tapi seolah-olah sesat, ya, walaupun cuma sesat, itu bisa ngurangin banget. Walaupun akhirnya yang harusnya menyelesaikan berbagai masalah itu juga kita sendiri, gitu kan. Itu balik-balik lagi ke kita. Jadi, dengan... Tapi kadang kita, walaupun, apa, perlu, perlu ini juga advice, perlu kayak masukkan, perlu... Ya, kan, galau bimbang misalnya ada pilihan A atau B, misalnya lagi shopping juga bisa menimbulkan kegalauan. Orang lagi galau, gitu. Kita bilang, apa namanya, i, shopping aja biar melepas, penat, galau, kegalauan. Nah, justru dari shopping, makin galau, nih. Aduh, beli nggak, ya? Beli yang ini atau yang itu? Nah, kan, kadang perlu advice, kira-kira yang mana, nih? Yang ini, modelnya begini, ya. Jadi, ya, mahal. Kalau yang ini, mahal, tapi kayaknya gampang rusak atau apa, kan, gitu. Kayak pertimbangan. Jadi, ya, sekarang untuk kalau pilihan kayak gitu, balik lagi ke diri kita, gitu. Ya, even kita udah nanya ABC orang-orang pasti kayak ngasih advice, ngasih masukan-masukan. Itu semua kita tampung, kita bisa, apa namanya, mempertimbangkan sendiri, gitu. Iya, bener banget, bener banget. Tapi juga kadang gini, Kak, kadang ada di fase di mana, aduh, kita lagi kayak down banget, lagi sedih, gitu, kan. Orang ngasih advice pun juga akhirnya mental, gitu, loh. Karena memang kita masih sedih, gitu. Cuman mungkin beberapa hari, beberapa saat setelah itu mungkin baru akalnya mungkin bisa berjalan dengan baik, ya, gitu. Terus, oh, iya, bener juga ya, kata si A, oh, iya, bener juga kata si B, gitu. Iya, 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 iya. Iya, bener, bener, bener. Ada sih, ada yang kayak gitu. Aku juga punya, ada orang yang pernah, temen yang pernah curhal, gini, gini, gini. Tapi dia curhat, dia minta masukan, tapi setelah dikasih, dia yang kayak, enggak, 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 gini. Tapi dia udah punya pendirian dan penilaiannya sendiri, gitu, loh. Jadi kayak apa yang dikasih masukan atau kita komentarin tuh kayak sama dia ditolak langsung kayak, enggak, gini, gini, gini. Jadi, yaudah, terserah, gitu, ya, ngapain ada cerita, gitu. Iya, iya, iya. Aiswa bingung di situ, gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya dari sesi percintaan, nih, kalau Om Fahmi sendiri gimana? Om Fahmi pasti dong pernah, ya. Om Fahmi apalagi tadi udah bilang, ya, secara tidak langsung kita bisa menarik kesimpulan, Om Fahmi itu kan udah tua, ya, udah berumur. Jadi, cuman. Sudah mengalami banyak fase-fase cinta. Pasti ada kegalauan-kegalauan dari cinta. Ya, kita nggak akan mengukit-ngukit apa yang terjadi, entah pernah CLBK, atau pernah ngapain, atau pernah ditolak, gitu kan, pasti ya, semuanya pernah ditolak. Well, kayak bagaimana menyingkapi dan meresponnya? Kegalauan-kegalauan tentang cinta. Oh, itu. Aduh, mana ya? Gimana ya? Aduh, bingung juga, ya. Enggak, maksudnya yang sekarang lebih disering dihadapin, lebih ke permasalahan akademik, sih. Jadi, kayak, emang lagi concern ke sana aja, gitu. Dan mungkin yang... Jadi kinta, lagi dikesan pintar, ya. Jadi, galau itu juga ada prioritasnya, ya, menurutku, ya. Jadi, mana yang akhirnya jadi... Aduh, digalauin dulu sama yang udah, nanti dulu, gitu. Takutnya karena... Kan, masa studi kan pendek juga, gitu. Takutnya kalau ada hal-hal yang lain yang masuk, takutnya jadi... Merusak yang jadi prioritas ini, gitu. Makanya, yaudahlah, galau ini dulu, yang lain tuh... Yang nanti tuh, yaudahlah, galaunya nanti aja, gitu, sih. Jadi, menunda sesuatu untuk sesuatu yang lebih menjadi... Yang penting, gitu, ya. Yang menjadi prioritas. Tuh, dengerin, Kak Zidni, Kak Anin, tuh. Om Fahmi, secara tidak langsung menutup pintu hati. Mampus. Entah kenapa, pasalnya seneng banget, gitu. Ya, juga. Sama-sama Anin tuh, jamaah, itu. Jamaah pengajian, itu. Sabar, ya. Kakak-kakak, Kak Zidni, Siapa lagi? Kak Anin, dan yang lainnya, gitu, kan. Om Fahmi lagi memprioritaskan ini, nih. Biar keluar dulu, untuk masa depan. Bener begitu, kan, Om? Iya, lah. Enggak, itu sebenernya, Zidni sama Anin, tuh, ini, jamaah pengajian tiap malam Jumat, itu. Oh. Iya. Semanggalau juga, makanya, yaudahlah, gitu. Agak halu, makanya juga, yaudahlah, gitu. Jadi maklum jatuhnya, gitu. Baik, lah. Saya tidak mencampuri urusan rumah tangga di belakang, ya. Kalau menurut saya sendiri, kayak misalnya, apa namanya, ya, harusnya Ichi, kali ya. Karena Ichi, kan, udah banyak yang ngasih masukan, gitu, ya. Karena dia banyak yang curhat ke dia, tapi... Udah, 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 jangan panggil lagi, kasian. Oh, gitu. Oke, dia udah istirahat, udah tenang, ya. Udah tenang, dia. Kalau lagi dari Kayangan ke mana? Ke Paris, kan, mahal lagi, tuh, disana. Nggak tahu, tadi katanya naik ini, naik... Apa namanya, bebek terbang. Bebek terbang. Udah, ntar, bebeknya belum dikasih masan, tuh. Kasian, lah. Pulang balik. Kalian, jangan panggil Ichi. Yaudah, kalau gitu, ntar. Saya SMS Ichi dulu, ya. Apa kira-kira pesan dan kesannya dia, ya. Untuk ke Sobat BPI, biar bisa sharing-sharing, gitu, kan. Bisa, bisa, bisa. Hai, Sobat BPI semuanya, ya. Halo, halo. Kami lagi. Silahkan, silahkan. Saya kontak-kontakan dulu sama Ichi, ya. Silahkan, kami lagi, ngomong. Ya, kayaknya aku baliknya cuma sementara, nih. Karena Bapak yang di depan kayaknya akan memanjut. Jadi, kayaknya aku harus pamit aja deh kalau gitu. Karena kayaknya dia bakal bikin satu album di sini. Boleh, boleh, boleh. Jadi, jadi nih, mohon maaf banget, nih. Semuanya mohon maaf banget, nih. Samis sama Ocha. Guntanya, gue pengen banget, nih. Stay tune di sini banget, banget. Manti aku stay tune-nya di via chatbox aja. Jadi, kalau ada pertanyaan apa-apa, gitu, kan. Kalau mau ngomong-ngomong apa-apa, ngomong di situ aja. Karena habis ini bakal lanjut, kok. Tapi lagi pause, nih. Pagi pause 5 menit. Mungkin aku bisa lanjutin lagi ketika dia sudah. Mulai, memulai musiknya sesuatu. Oke, oke, Kak. Nah, sekarang tuh berarti, berarti sekarang aku juga lagi kondisi galau, nih, ya. Jadi, gue juga lagi kondisi galau, nih. Oh, iya. Karena gak bisa sekarang. Gak bisa siaran. Situasi dan kondisi, ya. Situasi dan kondisi seperti ini, ya. Ada yang tukang parkir lagi sempit-sempit. Rame, ya. Udah mulai jam-jam sore. Apa namanya, ada yang mau disampaikan dulu, mumpung bisa tersubung. Karena kita juga udah siaran 2 jam, ya, sebenarnya. Siaran spesial ini kan berapa sih jadwalnya? Satu, satu, setengah jam, ya. Tapi gak apa-apa. Karena disini ada sobat siaro. Sobat siaro cal gitu, kan. Jadi, mau pakai berapa jam, bebas. Ya, sama dia pribadi, kali ya. Silahkan, kan, ilah. Kalau aku, ya. Kalau aku sih, sepeng banget bisa siaran SKSD sama Trimasketeers ini, ya, banget. Kurang apa, kurang apa, coba, ya. Keren banget kita ini Trimasketeers yang dari berbagai negara di Eropa. Dari Eropa, dari, 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 Pancas ada, dari, dari, Belanda ada. Yang Belanda-nya sekarang cabang Ambon, gitu, kan. Cabang Indonesia, kan. Dan, apa sih namanya, aku sih kalau mau sampein. Untuk masalah UGID, gitu, ya. Galau itu, boleh, gak apa-apa. Tapi jangan selamaan, gitu, kan. Nah, karena, ini, apa sih namanya, kalau sudah galau, mending kita parokian. Atau mending, nah, maksudnya kan sudah berulang. Bukan gak? Diselesaikan gak? Lanjut, lanjut. Jadi, jadi, atau mending dengan Raja PPI Dunia aja. Karena kita ini sudah berapa tahun nih sekarang? Sembilan tahun, ya. Sembilan tahun, ya. Gemilangnya Raja PPI Dunia. Dan, aku gabung di Raja PPI Dunia dari tahun 2011. Dan, dari tahun itu sampai sekarang, cinta sama Raja PPI Dunia gak pernah tabur. Gak pernah padahal. Dan, galau, pergi ke Raja PPI Dunia. Jadi, untuk kamu-kamu semuanya yang lagi jalan, yang lagi moja informasi, maaf ke Raja PPI Dunia. Dan, ya, enjol aja di sini, gitu. Dan, jangan bosen-bosen untuk sahabat siar dan sahabat tu, untuk menang aku lagi di program spesialnya, ya. Memang lagi sudah gak siaran. Tapi, bolehlah. Ya, Pak, ya sudah mulai ini lagi. Album kedua ini. Ya, berhenti-henti, ya. Ini maksudnya diakhiri, itu ya. Ya, ya, harus saya akhiri. Jadi, teman-teman semua, terima kasih banyak. Terima kasih. Stay tune terus. Karena kita masih banyak banyak program untuk pulang tahun secara Raja PPI Dunia. Join semalam-malam banyak. Dan, jangan lupa, tetap dengerin OCA, tetap dengerin secara Raja PPI Dunia, dan juga tetap dengerin UGD. Punya Nya Ziti. So, stay tune. Terima kasih. Selamat menunggu diri. Selamat pagi, siang sering malam. Tadi, berbidunya suara anak bangsa. Tadi, cinta satu Indonesia. Bye-bye. Terima kasih, Kak Nila. Ya. Oke, itu tadi. Iya, kesan-kesannya Kak Nila. Dari 2011. Wadaw, ternyata udah gini nenek moyangnya Radio PPI, nih. Waduh, sesepuh itu, Kak. Kita harus menghormatikan. Sesepuh, ini. Kayaknya manggilnya jangan Kanila lagi. Masa dipanggil nenek? Puti Nila, kali ya. Puti Nila, gitu. Aduh, kan. Sampai keselak, saya. Hati-hati, tuh. Walau, tuh. Iya, kayaknya mau inalilahi. Asakirullah. Sabar ya, jangan dipanggil dulu, sayangnya. Apa tadi? Oke, jadi ini tadi udah ya, katanya Ichi, nih. Gini, jadi kalau untuk masalah yang galau-galau percintaan dan sebagainya itu, well, salah satu caranya itu dateng aja ke siarannya kakak Zidni, gitu kan, di UGD mencurahkan isi hati. Asik, kalau nggak ada temen yang mau mendengarkan. Atau nggak boleh, langsung kontak saya, ya. Di Instagram saya, at firstiano oca, sama kayak, nama saya yang ada di chatbox, nih. Hai. Tuh, saya chat di chatbox, asik. Selegram sih, ya. Memang bebas, ya. Tadi katanya sibuk balesnya DM. Ada kok buka dapur, ya. Buka rahasia, ya. Apa, kenapa? Oca pasti deg-degan, siaran cuma berdua. Enggak kok nggak berdua. Ya, mungkin yang di-degan dulu. Ya, Ichi, Ichi dihitung dong, berat kita. Hmm, kita rame, siarannya. Ya, walaupun yang didengar suaranya cuma dua. Mau denger suara Ichi lagi, jadi bertiga. Gimana? Nah, Ichi-nya kasihan, dia cakak luat. Katanya Om Kari, ini Oca siaran sama Kak Fahmi sambil pegangan tangan. Bukan, kaki. Pegangan kaki, om. Tidak pegangan batin, cak. Oh, waduh. Kita, batin kita udah terkontaminasi. Eh, terkontaminasi. Terkoneksi. Apa, terkontaminasi? Terkoneksi. Beracung dong, ya. Kenapa virus-virus gitu? Apa nih? Aduh, aku iris sama Oca. Iya, Kak Zini. Tadi, loh. Tadi jelas-jelas Om Fahminya bilang, dia tuh memprioritaskan saya. Eh, saya. Memprioritaskan. Salah, kan? Itu obrolan nanti ya, di belakang layak. Memprioritaskan ini ya, perkeluan sampai kelar dulu. Barulah masalah hati gitu kan. Asik. Asik. Ini kita ngomong udah panjang. Dan sebenarnya jam SKSD ini udah kelar ya. Tapi karena mungkin masih... Kita kelebihan Liga Belumun ya, Kak? Iya, kita udah over... Over tune. Eh, over tune. Apa namanya? Over dosis ya. Udah overdosis ini. Oh, katanya. Lebih iri lagi sama Suriyadi. Udah lemain sampai nginep-nginep gitu ya. Di apartemennya Om Fahmi. Wah. Makanya Kak Zini pindah dulu. Langsung pindah ke Hungari. Kan ini dari Australia-Hungari. Deketan kok. Deket banget dari Australia ke Hungari. Apalagi kalau mampirnya ke Prancis. Ke kota Dijong tuh enak banget. Kalm banget tuh. Buat belajar enak gitu kan. Kita puterin lagu dulu. Nanti sebelum kita naik lagi. Dan apalagi kelanjutannya. Yang akan kita lanjutkan. Ini anyway pertanyaan dulu ya. Ini pada maulah. Kok itu mau? Boleh ngomong sering? Oh, boleh-boleh. Kanin lama Sina-Jubung. Bener-bener apa? Oh, dia udah pamit keluar lagi. Mereka lagi ya? Eh, udah pamit keluar lagi. Salah, Pak. Ini namanya balik kucing. Oh, balik kucing. Iya, iya, iya. Ada kucing di balik batu ya. Nah, itulah. Nggak, maksudnya mau ngomong sih buat sobat-sobat TV semuanya ya. Terima kasih banget loh. Udah dikasih kesempatan untuk siaran SKSD. Gue seneng banget sumpah di sini. Udah bangga banget nggak siaran. Ini jadinya kan jadi nggak akan siaran gitu kan. Dan apa namanya. Gue mau pamit cabut sekarang. Karena jam sudah menuju waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk kamu-kamu semuanya. Kalau kita harus cek PPI Award. Jangan lupa pilih Mami, Ocha, dan Nila. Nggak ada. Nggak bisa ya. Nggak masuk, kita buat ya. Buat sendiri nanti. Tolong pokoknya vote kita. Walaupun nggak ada di list voting gitu. Pokoknya tetap dukung kita. Bila perlu kirim email yang banyak. Kirim emailnya ke Radio PP Dunia. Bilang, pokoknya saya nggak vote. Boleh, boleh. Nah, karena musiknya sudah mulai lagi. Gue sekarang bener-bener cabut nih ya. Dadah semuanya. Makasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Oke. Ini kan masih konteksnya, masih judulnya juga. Ya, terima kasih Kak Nila, bye-bye. Hati-hati di jalan. Check hair. Gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya hati-hati. Check hair. Itu check hair ya? Check hair. Check hair ayam. Gue, emang gitu. Itu bahasa kids. Oke, oke. Bahasa kids zaman now. Itu bahasanya saya gitu. Jadi, itu kan. Iya, kan bahasa Inggrisnya hati-hati. Jadi, check hair. Gitu. Aduh. Bahasa Perancisnya apa? Bahasa Perancisnya. Apa ya? Sebenarnya nggak disebut. Maksudnya di sini. Kalau di Perancis ya. Kalau misalnya orang mau pergi atau apa. Ya udah kayak. Ali, ciao. Ya udah cuma sebut gue doang gitu doang. Oke, oke. Ya, ya bisa. Kalau misalnya mau pergi kayak naik kereta ya. Bong Voyage. Gitu. Kayak. Ya hati-hati. Apa ya? Safe flight gitu. Bong Voyage. Bong Voyage. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Iya, Bong Voyage itu kayak lagunya. Lagu-lagu Korea. Iya, ada tuh kayak apa dah dulu deh? Bumbaya kayak les. Bumbaya. Iya, bener. Bunga aja sialan. Bumbaya. Bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Kita closing dulu. Ini buat acara kali ini. Habis itu nanti kita naik lagi. Gitu, gimana? Hah? Bisa dipet dimakan ya? Iya. Timbangnya jangan berat sebelah. Harus balance. Udah, yang penting kita closing dulu aja gimana? Oh, yaudah. Kalau gitu, kita closing dulu. Kita nanti kasih lagu tanah air. Habis itu nanti naik lagi. Ya, dengan suara kita lagi. Kalau ada yang mau. Mau kita ikutan nimrung gitu. Kita curhat-curhat bersama gitu. Atau mau curhat bersama Ichi secara live gitu. Langsung join. Nanti saya kasih link skypenya ya. Tapi kali ini saya mau akhirin dulu. Habisnya langsung naik lagi kok. Tenang, tenang. Jangan. Don't go anywhere. Jangan menghilang. Jangan menghilang. Jangan menghilang. Request-request yang banyak gak apa-apa. Mau request satu album gitu. Boleh banget. Terus habis itu, ya. Oh, nanti ada yang mau ikut nih. Wah, asik. Oke. Kalau gitu, kita mau closing dulu. Anyway, ya. Sebelum kita selesai ini, kita closing. Saya mau bilang kalau misalnya yang tadi, apa, kegalauan-kegalauan yang ada itu semua emang fase. Dan jangan terlalu dipikirin. Jangan sampai dibuat stress. Apalagi kayak cuma tentang mantan. Tentang cinta-cintaan gitu ya. Itu kita, maksudnya sebagai pelajar, kita harus berpikir positif yang lebih terbuka. Harus bisa lebih menerima. Bisa lapang dada gitu kan. Harus banyak bersabar. Banyak berdoa juga tentunya. Supaya kita tidak terlalu galau. Nanti terpuruk, jatuh, down. Yang sampai, apa kan. Banyak yang kayak sampai gores-gores tangan. Karena ditolak lah, apalah. Kutus lah, apa. Sampai mengurangi. Kan suka di-upload di social media juga kan, kayak gitu ya. Bener banget. Itu sebenarnya kayak gak ada gunanya. Dan itu kayak bener-bener literally, ya. Ya, aduh. Rasanya ingin berkata kasar gitu. Ya boleh, Kak. Gak boleh. Sedih gitu kan. Kita harus berpikiran positif yang lebih ke depannya gitu. Yang lebih inovatif, kreatif. Cuman gini, Kak. Itu kalau memang fase-fase seperti itu memang kadang antara akal dan hati memang kadang gak sinkron, Kak. Makanya biasanya sih butuh. Yang penting ada temen gitu. Temen ngobrol, temen ini gitu. Karena memang dampaknya kalau mulu juga gak baik gitu. Gak produktif sih jatuhnya gitu. Jadi mau ngapain juga males. Padahal kewajiban, kewajiban masih menumpuk gitu kan. Emang? Jadi memang. Ya, memang butuh. Paling gak temen ya walaupun dia gak ngasih. Itu tadi yang aku bilang. Jadi walaupun dia gak ngasih. Masukkan yaudah. Yang penting dia jadi temen mendengarkan yang baik. Dan kalau bisa cari temen yang ini ya, apa, jangan jadi ini, surat kabar. Jadi kita, mereka teman masyarakat harus ntar disebar-sebarin. Itu kan lucu gitu kan. Wow, itu kita gak tau ya. Maksudnya orang kadang temen dekat sahabat juga pasti ya kadang bocor atau apa gitu kan. Makanya pake yang bersayap biar gak bocor. Oke, kalau gitu sekian itu siaran SKSD kita trium. Tri masketeers. Dalam program UGD. UGD. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mantengin siaran SKSD UGD-nya kali ini. Yang udah ikutan niembrung, yang udah request semuanya. Ya, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap gitu kan. Atau ada yang kurang terpenuhi gitu. Ada ekspektasinya. Mau galo-galo nangis-nangis ternyata gak kesampean has. Dan mungkin kalau misalnya memang ada gak setuju dengan kita, apa yang menjadi membuah pikir kita, mungkin bisa... Bisa langsung datengin kita, kita berantem di sini. Ya, kita bisa diskusi, bener gak, Kak? Kayak gitu. Jadi, gak menutup kemungkinan ini jadi bahan diskusi yang menarik gitu loh. Karena memang galo ini jadi, apa ya, bahasanya kayak mungkin lebih... Kita bukan orang yang ahli dalam bidang gitu ya, kayak apalagi psikologi gitu. Mungkin ada orang yang lebih ahli, dateng, kemudian terus diskusi, jadi yang baru gitu. Ya, ya. Jadi, kalau mau curhat-curhat kegalauan, langsung dengan Kakak Zidni, dengan Om Irham, ada di UGD, program unit galo darurat setiap hari Selasa. Dan kalau mau yang tentang udah sampai ke psikologi gitu, ada di program klinik psikologi oleh Kak Caca. Tapi, bisa dilihat di jadwal deh. Soalnya, Kak Cacanya ini kan, apa namanya, mau cuti gitu. Jadi, ya, sedih banget. Padahal lagi dipromosiin, tapi lagi cuti. Oke, akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Enggak, gak sampai jumpa. Nanti lagi kita naik lagi dengan yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Tapi tetap ada ocah sama ada Om Fahmi ya. Jangan sedih. Kayaknya semua malah sedih gitu ya. Ocah lagi. Dan jangan lupa buat ini ya. Buat voting di Radio PPI Dunia Award 2018. Tadi ada linknya yang ada di chatbox. Ada bit.do slash rpd award 2018. Rpd-nya huruf kapital semua. Award-nya A-nya besar ya. A-kapital. Award-nya huruf kecil 2018. Itu voting. Ada banyak banget nominasi-nominasinya. Dan kalau yang emang berkenan, yang emang suka gitu, itu boleh banget dengan senang hati bisa voting saya sebagai sobat siar kru terrajin siaran, terkocak, bersama gitu. Udah dong kak, promosinya kak. Gak apa-apa. Kita nanti aja di segmen berkunya. Kenapa? Ntar aja kalau kita udah nih, nanti naik. Oh segmen selanjutnya lagi tambah. Terus saya masih UGD-nya gitu. Iya, di UGD. Karena kita mau closing, jadi ya gitu. Kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah! Bye! Sub indo by broth3rmax